Terima kasih. Terima kasih. Eh, itu kenapa tangan kamu jadi gandengan sama coki-coki? Maksudnya apa nih? Ah, gini, Bu. Sebenarnya, saya dan Cecil itu udah resmi pacaran. Tunggu, Dante. Ada yang ingin saya bicarakan sama kamu soal Celine? Gak perlu. Lagipula saya udah tahu, Bu. Apa yang ibu bicarakan sama Celine? Memangnya apa yang kamu dengar? Masih harus diperjelas lagi, Bu. Saya rasa gak perlu. Saya yakin. Apa yang ibu inginkan, semuanya sudah terpenuh. Selamat, Ibu. Maksud kamu apa? Saya sampai. Aduh, Cecil. Eh, Cecil. Kamu itu gimana sih? Kok pacaran sama si coki-coki ini? Saya kan belum bilang sama kamu. Coki-coki ini orang gak baik. Mendingan kamu pikirin lagi ya. Pria kayak si coki-coki ini gak pantas dapetin kamu. Gak cocok. Yaudah, saya jalan. Jadi aku tuh gak pantas ya buat kamu? Enggak dong, sayang. Jangan ngomong kayak gitu. Kamu pantas kok buat aku. Kamu tahu gak? Kamu itu kado terbaik dari Tuhan buat aku. Terima kasih, sayang. Kita balik ya? Ya. Ya. Hei, Din. Udah. Gak usah diliatin terus. Kamu gak usah panik. Kamu gak usah kepikiran yang macem-macem. Kamu aman disini sama aku. Ya. Kamu boleh istirahat dulu sekarang. Oke? Rin. Jujur aku terharu banget sama perhatian kamu. Aku gak pernah punya temen perempuan kayak kamu gini. Ya itu gunanya temen sih. Mulai sekarang boleh gak? Aku sebut kita sahabat. Emang sebelumnya enggak ya? Makasih ya, Rinna membantuin aku terus. Sama-sama. Yaudah, kamu tunggu disini. Aku bikinin kamu minum. Sama kita makan popcorn. Sambil nonton mau gak? Oke? Yaudah. Bentar. at-sambil. Ketika. Bukan. 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 Pagi-pagi udah dapet email komplainan. Kenapa masih jauh ya buat gue punya perusahaan sendiri? Terima kasih untuk tawarannya Bu Wirio. Tapi saya tidak akan menukarkan kebahagiaan saya bersama Dani. Demi uang atau jabatannya. Kau yakin dengan pilihan kamu? Karena kesempatan itu datang hanya satu kali. Tidak ada dua kali. Aku harus mulai cari kerjaan yang mulai gak beres nih. Bisa aku gini terus. Nah ini cocok nih kayaknya nih. Oke. Jadi aku harus kirim CV sendiri kesana. Oke. Kalo gitu aku daftar dulu disini nih. Kenapa aku nyari kerja susah banget ya? Aku ngelamar disini ditolak. Padahal kalo dari posisinya aku tuh pengalaman banget di posisi itu. Dan aku kira pengalaman aku tuh udah bagus kok. Tapi kenapa ditolak semua ya? Disini nih mudah-mudahan aku keterima nih disini nih. Misalkan? Kok mau malah diam aja sih? Kamu gak cari kerjaan? Misalkan kamu cari kerjaan dong. Aku gak mau ya kalo nanti sampe Sisil atau temen-temen aku lainnya nanti malah ngeledekin aku geger hal ini. Dit emang kamu kira aku ngapain? Main game? Hah? Aku nyari kerjaan dit. Ya terus? Ya kan emang belum dapet. Mau gimana lagi? Aneh banget deh. Kenapa perusahaan-perusahaan pada gak menerima kamu? Emang kamu kurangnya apa? Saka. Pokoknya kamu denger aku ya. Aku gak mau kalo sampe nanti orang-orang itu mandang kita rendah atau ngeremein aku. Kamu harus cari lebih giat dong pekerjaannya. Dengan konsep kerja sama seperti yang saya bilang tadi, saya yakin penjualan Ariana Blue bisa lebih meningkat dari semuanya. Kalo begitu kita break dulu silahkan bisa dinikmati cemilannya boleh minum dulu saya mau permisi ke toilet sebentar. Oke. Thank you. Terima kasih. Mbak Sisyo. Saya denger-dengar mantan suaminya Bu Ariana Pasaka itu setelah mereka bercerai Pasaka jadi pengangguran ya? Masih proses kok Bu? Belum resmi penceraiannya. Mungkin aja sih Bu. Mungkin aja Pasaka sekarang lagi ngejalanin karenanya. Kamu itu sebagai istri aku, kamu tuh support. Kamu bikin aku semangat. Bukan underestimate aku tau gak? Ya bukannya gitu. Cuman aku juga gak mau kalo sampe kita tuh dianggap remeh sama orang lain. Kamu ngerti gak sih? Eh, tunggu, tunggu. Kamu kemana sih? Mau cari kerja. Ya? Kamu bisa gak sih kalo kita lagi ngobrol tuh jangan kabur-kaburan kayak gitu? Mending kalo pergi kamu ngabarin aku ini gak sama sekali kan? Udah lah gak usah ngomel-ngomel Dit. Udah aku nganggur diomelin sama istri juga. Pusing aku Dit. Ya gimana aku ngomel kamu kayak gitu kok? Saka? Udah! Udah si tebak sih jadi orang. Paling nyari kerja malah diem aja. Memangnya kenapa bu? Ada yang salah? Hmm, enggak. Saya denger-dengar beberapa perusahaan juga sengaja menolak pasaka ya. Wah, gitu ya bu? Apa emang citranya pasaka udah sejelek itu bu? Hmm, tapi bagus juga sih kalo misalkan perusahaan tidak ada yang menerima pasaka. Biar dia merasakan rasanya gimana dibawah. Biar dia juga merasakan karena dia udah menyakit ibu Ariana. Ya bener sih bu. Cuman ya ini ya mbak, masalah ini lagi jadi bahan omongan di beberapa perusahaan. Sebenernya gak tega juga sih. Tau masaka di blacklist sama perusahaan lain cuman gara-gara papi. Pasti sekarang masaka lagi kesulitan banget cari kerja. Aduh bu, sorry saya gak maksud ngegosip atau... Iya gak apa-apa. Gak apa-apa. Sil juga minta maaf ya bu. Iya gak apa-apa. Kita bisa lanjut ya pembicaraan kita yang tadi. Baik bu, Sil. Untuk konsep kerjasama yang saya sebut tadi. Gimana? Udah pada sepakat atau ada pertanyaan mungkin? Saya udah oke kok dengan konsep yang tadi. Oke. Dan ini ada beberapa bahan untuk dijadikan ide untuk konsep yang tadi ya. Oke. Sil, saya minta tolong hasil meeting hari ini diupdate ke Sally. Oke. Sil, saya masuk ke ruangannya Sally. Masih. Oke. Oke kalau gitu terima kasih untuk meeting hari ini. Saya harap semuanya berjalan lancar. Bu, saya minta maaf ya soal tadi saya jadi gak enak. Oh iya gak apa-apa kok. Sebenernya ada sesuatu yang pengen saya sampaikan sama Bu Ariana. Oke, silahkan ibu kalau mau bertanya. Sepertinya serius sekali saya liat-liat. Halo Ma. Ya. Ri. Kita jalan-jalan yuk temen Mama. Daripada kamu suntuk di rumah ya kan? Ya sebenernya RiRi pengen simak. Cuman kayaknya badan RiRi lagi gak enak banget. RiRi di rumah aja ya. Oh gitu. Ya udah kamu istirahat deh ya. Bye. Udah Mama. Have fun Ma. Padahal males banget pergi kantor. Tapi RiRi nya lagi sakit gak bisa diajak keluar juga. Baik deh. Kompor. Nanti setelah saya meeting saya akan ke kantor ya. Ya. Saya akan follow up. Ya makasih. Pagi Ma. Eh pagi Ma. Eh pagi Ma. Bapak-bapak akan ke kantor ya. Eh ya. Teguh. Teguh. Mama ajari ke kantor deh. Soalnya RiRi lagi sakit gak bisa diajak keluar juga. Teguh sebentar ya. Mama ambil tas dulu. Oke. Allah Allah. Aduh. Teguh. Teguh seneng banget semama gak jadi ke kantor. Mereka jadi pergi lagi. Pasti bawal di kantornya. Kasian RiRi. Jadi selama ini dia se insecure itu dengan AriRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiR. a. Semua ini karena aku yang gak bisa tegas dengan pasangan. Mas. Mas, morning sayang. Hei, good morning sayang. Nih, aku pikirin kamu teh. Diminum sebelum berangkat ke kantong. Buat aku? Oh ya, makasih ya. Sama-sama. Apa sih? Makasih ya. Sama-sama. Kalau gitu aku berangkat dulu ya. Oke. Cuman aku gak bisa ngantar ke depannya. Aku disini aja, capek jalannya. Eh, it's okay. Aku bisa sendiri kok. Kamu jangan capek-capek di rumah. Oke. Jadi aku bawain. Bye. Bye sayang. Hati-hati loh. Iya. Loh, catatan aku kemana? Jangan-jangan. Aku dibawa Mas Galvin ya. Kamu cek lagi ya? Yuk. Oh ya Dante, semalam kamu kenapa tiba-tiba ngasih ucapan selangat sama saya? Saya gak mau bahas soal itu, Bu. Iya, tapi saya pengen tau aja. Kenapa tiba-tiba kamu memberikan ucapan selamat sama saya? Ada apa? Selamat? Karena ucapan hidup sama ini benar. Ternyata selama ini Selin hanya mengincar uang saya. Sepertinya Dante salah paham dengan ucapan Selin deh. Apa kamu mendengar percakapan saya sama Selin kemarin-kemarin itu? Iya. Ibu kan sudah pernah bilang sama kamu. Kalau feeling seorang ibu itu tidak pernah salah. Selin itu memang bukan perempuan yang baik. Dia tidak pantas untuk kamu. Dia itu cuma perempuan yang ambisius. Dia akan berusaha menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kamu sih kalau dibilangin gak pernah percaya sama ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.